Sebelumnya pada hari Kamis 8 Juni kemarin, pihak kepolisian menyatakan akan menindak tegas apabila ada oknum polisi yang terlibat tindak pidana perdagangan orang. Nah kemarin terkait dengan informasi di Lampung, masih di dalamnya. Jadi keseriusan ini bukan siapa saja yang melakukan praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang, kita akan melakukan tindakan dengan tegas. Termasuk bila ada oknum anggota polisi yang terlibat, kita akan tindakan dengan tegas.